pernah lihat foto ini atau ini atau ini dulu foto ini banyak beredar di internet dan kerap membangkitkan imajinasi orang yang melihatnya dan hewan di foto ini sering dijuluki dengan menggunakan nama kelelawar raksasa kelelawar jadi-jadian bahkan kelelawar setan tapi hewan ini bukanlah kelelawar dan mereka tidak ada hubungannya dengan setan mereka adalah kubung kubong atau lemur terbang satu-satunya spesies yang diketahui dari Ordo Dermoptera lemur terbang Sunda yang juga dikenal sebagai lemur terbang melayu atau malayan kolugo adalah spesies skologo sampai saat ini mereka dianggap sebagai salah satu dari hanya dua spesies lemur terbang spesies lainnya adalah lemur terbang Filipina yang hanya ditemukan di Filipina lemur terbang Sunda ditemukan di seluruh Asia Tenggara termasuk di Indonesia Thailand Malaysia dan Singapura sebenarnya lemur terbang Sunda ini bukanlah lemur dan mereka tidak bisa terbang lebih tepatnya mereka meluncur setelah melompat dari pepohonan untuk selanjutnya kita akan memanggil hewan ini kolugo ya kolugo adalah hewan arboreal arboreal berarti hewan ini banyak menghabiskan waktu di pepohonan kolugo adalah hewan nocturnal atau aktif di malam hari menu harian mereka adalah bagian tanaman yang lunak seperti daun muda pucuk daun bunga dan buah-buahan panjang kepala kolugo adalah sekitar 34 hingga 38 cm panjang ekornya sekitar 24 hingga 25 cm dan beratnya adalah 9 hingga 1300 gram secara fisik mereka memang sangat mirip dengan tupai terbang atau sugar glider namun jika diperhatikan perbedaannya sangatlah banyak mari kita perhatikan anatomi kolugo bagian mencolok dari kolugo adalah patagium patagium ini menjadi semacam sayap bagi kolugo patagium adalah selaput berlapis bulu yang membentang dari wajah kolugo hingga ke ujung cakar dan ekornya memungkinkan kolugo terbang meluncur indah diantara pepohonan di dalam patagium ini kolugo juga melindungi bayi mereka di kantong yang terbentuk oleh lipatan longgar selaput mereka lalu kolugo memiliki kaki yang berselaput kaki kolugo yang berselaput membantunya meluncur mereka memiliki cakar yang kuat untuk mencengkram batang pohon kolugo juga bisa membentuk semacam suction cup dengan kakinya untuk meningkatkan cengkraman mata besar kolugo memiliki penglihatan malam yang kuat dan persepsi yang mendalam fungsi ini sangat membantu kolugo untuk mencari makan dan bergerak diantara pepohonan di malam hari kolugo memiliki seperangkat gigi panjang dan mungil yang terlihat seperti sisir mini yang dipercaya dapat membantu memotong makanan serta membersihkan bulunya dari parasit tulang-tulang kolugo memang tidak seringan kelelawar tetapi mereka lebih ringan dan lebih tipis dari tupai terbang sangat bermanfaat untuk menambah waktu luncur kolugo adalah peluncur yang mahir dan mereka dapat melakukan perjalanan sejauh 70 meter dari satu pohon ke pohon lain tanpa kehilangan banyak ketinggian bahkan beberapa jenis malayan kolugo atau Galeopterus variegatus tercatat dapat menempuh jarak sekitar 150 meter untuk sekali luncuran dari semua mamalia yang dapat melayang kolugo memiliki adaptasi penerbangan yang paling luas mereka memiliki patagium yang mencakup 80% anggota tubuh mereka ini memberi mereka kemampuan untuk meluncur dengan jarak yang signifikan diantara pepohonan kemampuan meluncur adalah adaptasi penting untuk hewan ini karena meluncur sangat mempersikat waktu dibanding harus merayap di dahan atau berjalan di tanah selain untuk makan atau berkembang biak kolugo meluncur untuk menghindari predator kolugo bukanlah pemanjat yang terampil mereka tidak memiliki ibu jari yang berlawanan dan jari mereka tidak terlalu kuat mereka naik pohon dalam serangkaian lompatan mencengkram kulit pohon dengan cakar mereka kolugo menghabiskan sebagian besar siang hari mereka dengan beristirahat dan meringkuk di lubang pohon atau menggantung secara sembunyi di bawah cabang pohon pada malam hari kolugo menghabiskan sebagian besar waktu mereka di atas pohon untuk mencari makan mereka akan meluncur untuk mencari pohon, sumber makanan lain, atau untuk menemukan pasangan kolugo termasuk hewan yang terancam punah maka dari itu kolugo dilindungi oleh undang-undang nasional selain deforestasi dan hilangnya habitat, perburuan juga merupakan ancaman serius bagi hewan ini kolugo dianggap eksotis dan diminati sebagai hewan peliharaan persaingan hidup dengan tupai juga merupakan tantangan lain untuk spesies ini kolugo sangat bergantung pada pohon dalam kehidupannya baik untuk makanan maupun keamanannya sehingga penggundulan hutan di daerah hunian mereka mengancam habitat mereka bahkan meskipun penembang secara selektif menghilangkan satu jenis pohon dari hutan peningkatan ruang di antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya dapat menyulitkan kolugo untuk meluncur dari pohon ke pohon beberapa penduduk lokal juga sering berburu kolugo untuk diambil bulu dan dagingnya kolugo adalah mamalia berplacenta meskipun demikian kolugo membesarkan anak mereka dengan cara yang mirip dengan mamalia marsupialia atau mamalia berkantung kolugo melahirkan bayi yang belum berkembang yang beratnya hanya 35 gram bayi tersebut menghabiskan enam bulan pertama dengan berpegang teguh pada perut ibu mereka sang ibu kolugo mengeritingkan ekornya dan melipat patah giumnya ke dalam untuk membentuk kantung menyediakan ruang yang hangat, aman, dan nyaman untuk melindungi anaknya kolugo menjadi dewasa di usia 2 atau 3 tahun di penangkaran mereka hidup hingga 15 tahun sementara umur mereka di alam liar tidak diketahui demikian pembahasan tentang kolugo aku harap kita semua mendapat manfaat dari pembahasan ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati